Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android Video yang akan saya bahas adalah Cara mengganti aplikasi default di HP Samsung A14 Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi, cara mengubah aplikasi default di HP Samsung A14 Nah, jadi teman-teman disini yang saya pakai adalah HP Samsung A14 Dan untuk teman-teman pengguna HP Samsung tipe lainnya Yang juga ingin mengganti aplikasi default di HP Samsungnya Juga bisa mengikuti cara yang akan saya berikan ini Karena cara ini juga bisa digunakan untuk pengguna HP Samsung A24 HP Samsung A34 HP Samsung A54 Dan HP Samsung tipe lainnya Nah, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu Disini nanti yang akan saya ganti aplikasi defaultnya Yaitu aplikasi default browsernya Nah, biasanya ketika aplikasi default itu belum diganti Ketika kita membuka salah satu link yang dikirimkan Maka dia nanti akan terbuka menggunakan aplikasi default internet Samsung ini ya Nah, bahkan disini saya menginginkan bahwa aplikasi default browsernya itu Menggunakan aplikasi Google Chrome Nah, contohnya disini ada salah satu link Salah satu link Nah, kemudian jika saya mengklik link ini Maka secara otomatis untuk aplikasi browsernya Dia langsung dibawa ke aplikasi browser internet Samsungnya Nah, disini yang saya inginkan adalah aplikasi browsernya Yaitu aplikasi browser dari Google Chrome Dan untuk mengganti aplikasi defaultnya Caranya teman-teman disini kita langsung saja buka bagian pengaturan terlebih dahulu Nah, di bagian pengaturan ini Maka tinggal kita bisa geser saja ke atas Dan kemudian tinggal kita pilih saja bagian yang aplikasi Nah, teman-teman bisa lihat Di bagian sini sudah ada pengaturan pilih aplikasi default yang ini Nah, selanjutnya Di bagian sini teman-teman bisa lihat Disini kita langsung dapat mengubah aplikasi default Atau kita bisa mengganti aplikasi default yang mana yang diinginkan Baik itu dari aplikasi sistem digital, aplikasi browser, aplikasi layar utama, aplikasi SMS Dan juga aplikasi telepon Dan disini yang saya akan ganti aplikasi defaultnya yaitu aplikasi browsernya Jadi tinggal kita klik saja Dan kemudian tinggal kita cari saja Atau tinggal kita pilih aplikasi browser yang mana Yang akan dijadikan aplikasi browser defaultnya Dan disini saya pilih bagian yang Google Chrome ya Nah, jika sudah tinggal kita kembali saja Kita teman-teman bisa lihat disini untuk aplikasi browser defaultnya Sekarang sudah berhasil menggunakan aplikasi Google Chrome Dan kita akan buktikan Kita kembali terlebih dahulu Dan coba kita akan mengklik link yang tadi Apakah kita langsung dibawa ke aplikasi browser Google Chrome Nah, teman-teman bisa lihat disini untuk aplikasinya Sekarang sudah berhasil menggunakan aplikasi default yaitu Google Chrome Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil mengganti aplikasi default Di hape Samsung A14 Oke, teman-teman Itulah tadi tutorial cara mengganti aplikasi default Di hape Samsung A14 Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe channel Ubaid Aulia Ubaid Aulia Terima kasih telah menonton!